Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan menuding ada penyusup pada aksi damai yang berujung kericuhan di kota Manokwari Senin lalu. Hal senada juga dikatakan Kapolda Papua Barat Brigjen Paul Harry Rudolf Nahaki. Gubernur Mandacan mengaku sudah mengetahui jika mahasiswa akan menggelar aksi demonstrasi terkait dengan aksi persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Sebab sebelumnya aksi dilakukan, ia sudah menghubungi Ketua BEM Universitas Papua perihal aksi demonstrasi itu. Ketika aksi berlangsung, kelompok mahasiswa dan beberapa ormas yang telah mengantongi izin dikawal ketat oleh pihak keamanan dan aksi demo berjalan dengan aman dan damai. Namun tiba-tiba ada penyusup yang memanfaatkan situasi dengan membuat kericuhan di Manokwari. Kapolda Papua Barat Brigjen Paul Harry Rudolf Nahak menjelaskan, pemicu kericuhan berasal dari masa yang tidak bergabung dalam kelompok pendemo. Ia mengaku telah mengantongi masa yang diduga sebagai provokator. Kapolda juga menjelaskan bila pasca kericuhan pihaknya mendapatkan bantuan 4 SSK, pasukan BKO dari Polda Maluku, Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton